Lihat, ternyata orang yang hampir celaka tersebut kembali untuk menolong orang yang hampir menabraknya. Bukan malah menyelamatkan mobil miliknya sendiri. Salah satu kunci keberuntungan terhindar dari pencana adalah sedekah. Ini banyak terjadi di Indonesia, terobos lintasan kereta api. Untung masih selamat. Oh, untung masih bisa keluar dari... Hampir saja waspada walaupun buat konten. Wow, ini hampir celaka ketabrak. Wow, bener-bener ajaib. Oh, untung remnya pakem. Nah, ini ajaib. Bisa malah nangkering di atas mobil. Untung dapat pertolongan. Untung hampir celaka. Hampir kena. Untung gak ketabrak ikan paus. Wuh, kok bisa rumah ambruk. Mengamati kejadian-kejadian tadi, saya terus bertanya, apa rahasianya? Mengapa mereka bisa terhindar dari pencana? Adakah yang bisa kita tiru dari amal perbuatan mereka? Sehingga mereka bisa terhindar dari pencana. Bila teman-teman punya komentar atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. selamat menikmati